selamat menikmati bakteri gram negatif nanti kita akan menggunakan sampel hasil yang sudah kita isolasi kemarin hasil bakteri yang sudah kita isolasi di agar miring jadi kita identifikasi apakah bakteri yang kita tumbuhkan kemarin dari tanah itu termasuk bakteri gram negatif atau positif bentuknya batang atau kopus dan lain sebagainya untuk bahannya adalah satu bakteri yang akan kita identifikasi kemudian 4 pewarna gram ya ada pewarna gram 1 karbol gentian biolog yang berwarna ungu kemudian gram B atau gram 2 nya lubol kemudian yang ketiga adalah alkohol aksolut ingat ini alkohol aksolut 95 atau 96% tidak boleh yang 70% terakhir adalah safranin sebagai pembandingnya sebagai pewarna pembanding yang berwarna merah baik kita akan segera mulai kita gunakan dulu yang APD ya kita gunakan lasturnya dulu jangan sampai lupa oke kemudian tangan dan ngeja harus diserahkan diserahkan jadi nanti area yang akan kita gunakan lupa kerja kita selerahkan dulu kemudian kemudian bansen jangan lupa dilukan jadi bansen harus selalu dalam kondisi hidup langkah pertamanya adalah kita akan menggunakan bioglas yang datar kita sterilkan dulu jadi nah kita usap dengan alkohol 70% dulu nah kemudian kita fixasi fixasi ini dilakukan dengan melidah apikan pada bagian ujung dari objek gelas ya ini fungsinya adalah untuk mensterilkan objek gelasnya ya terikan objek gelasnya kalau sudah kita bisa letakkan disini ini area yang steril ya kemudian kita ambil pengencarnya ya kita ambil pengencarnya ya selalu kita kejarkan dulu untuk penggunaan untuk penggunaan ose ya kita ambil jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit ya satu atau dua ose pengencer nah kemudian kita ambil satu ose bakteri yang akan kita identifikasi kita nanti ambil dari pertumbuhan bakteri di lerengnya ya kita pijarkan jangan lupa letakkan di luar kemudian ambil satu ose kita ratakan di pengencer tadi nah kita ratakan kita bentuk bulatan kira-kira merata jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit kalau terlalu banyak nanti tidak segera mengering ya ose selalu kita setelikan sebelum dan sudah penggunaan kemudian langkah selanjutnya objek lens yang sudah ada bakterinya kita fiksasi jadi fiksasi yang kedua ini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri jadi bakterinya kita bunuh ya karena kalau dia bakteri patuhin bisa berpengaruh kita jadi bakterinya kita bunuh tetapi tidak boleh merusak morfologinya oleh karena itu fiksasi dilakukan di dinding bagian atas ya bukan pas di bawah bakterinya sampai betul-betul mengering nah bisa dilihat ya ada bekas ini terlihat ya ini adalah bekas yang bulat itu adalah bakterinya di sana oke setelah itu kita akan melakukan mulai pewarnaan gram bakterinya sudah mati jadi ini bisa kita matikan nah kita mulai pewarnaan gram jadi kita tuangkan pertama gram A gram A kita tuangkan atau gram pertama ya karbol bentian violet ini warnanya ungu kita tutupkan di bekas bakterinya ya menutup oke kita tunggu selama satu menit ya ini kita tunggu selama satu menit oke ya sudah satu menit kita bisa menyuci ya jadi ini kita ambil kita cuci ini airnya sudah mengandung bycline ya kita cuci cara menyuci nya kita teteskan dari dindingnya bagian atas sampai air yang keluar di sini berwarna jernih bukan yang di sini ya yang di sini berwarna jernih tatas demi tatas nah ini sudah ini oke setelah itu kita kering angin kan cukup kita kering angin kan langkah kedua kita berikan gol atau gram 2 ya kewarna gram 2 kita tutupkan di bakterinya tadi nah menutup rata oke kemudian kita tunggu 2 menit jadi kalau gram A atau gram 1 tadi selama 1 menit maka gol ini kita tunggu selama 2 menit setelah 2 menit ya kita gunakan gram C jadi gram C nya ini langsung digunakan untuk mencuci seperti penggunaan air ya ini sampai yang keluar ini sudah berwarna jernih oke nah setelah itu kita kering angin kan jadi untuk kering angin ini kita sebenarnya juga bisa menggunakan hair dryer ya begini juga cukup tapi kalau kita punya banyak banyak isolat kita bisa menggunakan hair dryer ya sehingga bisa bersama-sama ya tapi kalau cuma satu juga kalau misalnya kita punya banyak banyak isolat yang akan kita didadikan kita bisa menggunakan hair dryer setelah itu terakhir kita tambahkan gram 4 atau gram D ini safran ini warnanya merah ya jadi nanti kalau pada akhir pewarnaan bakterinya ini berwarna merah dia termasuk gram negatif jadi dia warna ununya terkandungi oleh warna safranin ini untuk safranin ini kita bisa menunggu 30 sampai 45 detik ya bukan menit ya jadi cukup 30 sampai 45 detik saja kita tutupkan di bekas bakterinya ini kita tunggu 30 sampai 45 detik oke setelah 45 atau 30 detik kita cuci kembali kita cuci kembali caranya sama ini sampai air yang turun sudah tidak berwarna kita kering angin kan oke jadi bisa teringat ya nah kalau kalau hasilnya berwarna merah seperti ini sebenarnya kita sudah bisa menduga bahwa bakteri yang kita identifikasi termasuk gram PKT ya tapi kalau nanti di akhir ini berwarna biru kita sudah bisa menduga bahwa dia bakteri gram seperti ini begitu ya nah ini sudah kering di bagian bakterinya tapi di sisi kanan kirinya belum kita bisa menggunakan tisu untuk menghilangkan air ya jadi caranya kita ambil tisu kemudian kita letakkan di sini nah ini tapi bagian kanan kirinya jangan pas tengah tengah yang ada bakterinya cukup bagian kanan dan kiri yang kita serap airnya dengan ini oke baik ya berwarna sudah jadi jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal mengamati di bawah mikroskop ya karena bakteri ini kecil sekaligurannya nanti kita perlu menggunakan pembesaran seribu ya untuk pembesaran seribu itu kita menggunakan emersi ya jadi nanti kita tambahkan minyak imersi baik kita akan mengamatinya jadi untuk pengamatan seperti biasa langkah pertama kita masukkan preparatnya ya kita letakkan di meja preparat kita posisikan di bawah linsanya kita selalu menggunakan linsa 10 kali dulu artinya 10 kali untuk objektif 10 kali untuk okuler sebenarnya pembesarannya jadi 100 100 kali tapi kita seringnya menyebutnya 10 kali ya 10 kali artinya objektifnya 10 kali oke kalau sudah posisinya betul kita hidupkan mikroskop kemudian cahayanya kita atur cerminnya ini kemudian kita mulai mengamati dengan memutar tombol makrometernya ya makrometernya kita gerakkan ke kanan ke atas ke bawah sampai kita dapatkan lapang pandang kalau sudah menemukan lapang pandang kita bisa menambahkan minyak imersi jadi untuk bakteri tidak perlu pembesaran 40 kali ya karena terlalu kecil kita langsung ke pembesaran 1000 atau 100 kali 10 ya nah untuk pembesaran 1000 ini mudra kita butuhkan atau kita tambahkan minyak imersi jadi keluarkan dulu ya kita geser dengan skru pengatur kita keluarkan kita tambahkan imersi ya imersinya kita tambahkan disini kemudian kita bisa meratakan imersinya ini dengan batang ore api oke kan kita lihat dulu dengan pembesaran 10 kalau sudah dijapatkan gambarnya ya atau bayangannya sudah terlihat kita ubah menjadi 1000 ya jadi kita tidak menguntukkan 40 kita langsung ke 1000 oke karena 1000 itu cahayanya kita tambah nah ini kemudian kita tinggal mencari lapang pandangnya ya kita cari yang gambarnya paling kelihatan kalau untuk fokusnya tinggal mikrometernya ya jadi nanti mikrometernya yang kita berakan oke baik ini sudah temu ya jadi untuk hasilnya bakterinya termasuk batang berwarna merah geram negatif ya nanti bisa diambil gambarnya baik tadi kita sudah mengamati jadi untuk bakteri yang kita identifikasi ternyata berwarna merah bentuknya batang termasuk gram negatif ya jadi kalau sudah selesai kita bisa mengambil objek gas kita perhatikan baik-baik karena tadi kita menggunakan minyak imersi maka jangan lupa untuk membersihkan lensanya ya membersihkan lensanya dengan dengan pembersih lensa ini mutra dilakukan agar imersi yang menempel pada lensa tidak lengket dan nanti bisa membesar lensa meskipun yang kita gunakan hanya 10 dan seribu dan seratus ya artinya pembesaran seratus dan seribu tapi semua lensa harus kita bersihkan karena bisa jadi ketika kita mengubah lensanya itu lensa yang 4 bulut pun berhubungan dengan minyak imersi ya gunakan juga untuk lensa yang bawahnya setelah itu kita bisa matikan ya jadi cerminnya cahayanya kita minimize kemudian baru kita off-kan posisi lensa kita kembalikan di puluh baik demikian untuk praktikum warna egram kali ini kali ini kita akan mengamati morfologi dari bakteri jadi secara umum morfologi bakteri ada yang batang ada yang fokus ada yang spiral meskipun secara kenyataan ada beberapa bakteri yang sulit kita temukan jadi nanti kita sama-sama menggunakan preparat awetan yang sudah kita miliki disini tersimpan untuk preparat awetan bakteri maupun jamur nanti bisa kita lihat di bawah mikroskop jadi nanti yang kita amati satu morfologinya apakah batang apakah tokus apakah bergerombol seperti anggur kemudian warnanya muh atau merah kemudian nama spesiesnya apa misalnya basirus subtilis itu bentuknya batang warnanya lembut dan masuk gram positif dan salmone latiposa bentuknya batang warnanya merah gram negatif dan seterusnya baik untuk mempersingkat waktu mari kita amati preparat awetan di bawah mikroskop baik kita akan melihat preparat awetan bakteri ini merupakan morfologi dari bakteri stabilococcus aureus termasuk gram positif warnanya muh atau kebiruan disini lebih ke arah umur dia bentuknya bergerombol seperti buah anggur jadi bulat kokus itu bulat bulatan bergerombol membentuk buah anggur disebut sebagai stabilococcus aureus khusus untuk bakteri kita membutuhkan pembesaran seribu kali atau seratus kali sepuluh karena memang bakteri ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jamur maupun hamir oleh karena itu pada pemeriksaan bakteri ditambahkan minyak imersi terlebih dahulu selanjutnya kita akan lihat basilus utilis ciri pada basilus utilis dia memiliki sepora jadi ini yang bentuk kosong di tengah-tengah ini merupakan bentuk seporanya jadi basilus utilis ini dia morfologinya batang termasuk gram positif juga warnanya bisa biru atau keunguan dan ciri yang ada pada basilus subtilis itu dia memiliki sepora selanjutnya ini bakteri yang morfologinya unik yaitu dari streptomyces SP atau spesies dari streptomyces dia tidak berbentuk kokus maupun berbentuk batang tetapi disebut sebagai batang berjabang jadi khusus untuk streptomyces bentuknya seperti akar begini dan dia merupakan bakteri gram positif sehingga warnanya biru ataupun ungu dan merupakan penghasil senyawa bioaktif sekunder yang terbanyak dibandingkan mikroorganisme yang lain selanjutnya selanjutnya adalah mikrobacterium tuberculosis untuk mikrobacterium ini dia bentuknya batang namun pewarnaannya tidak menggunakan pewarnaan gram khusus untuk mikrobacterium ini menggunakan pewarnaan tahan asam jadi mikrobacterium ini merupakan bakteri penyebab tuberculosis ya yaitu TB paru yang paling banyak selanjutnya kita masuk di bakteri eseresia coli jadi untuk bakteri eseresia coli ini dia termasuk gram negatif kita perhatikan warnanya merah dia bentuknya batang tapi batangnya pendek jika dibandingkan dengan basilus tadi ini ukurannya jauh lebih pendek sehingga seolah-olah lebih mirip ke kokus namun sebenarnya untuk ecoli ini dia batang batangnya pendek warnanya merah dan termasuk bakteri gram negatif ecoli ini termasuk salah satu indikator pada air jika pada air bersih terdapat ecoli maka air tersebut atau sumber badan air tersebut itu terjemar oleh tinja selanjutnya kita lihat morfologi dari salmonella SP jadi salmonella ini bentuknya batang tapi batangnya agak lebih panjang dibandingkan ecoli tadi warnanya merah dia termasuk gram negatif dan salmonella ini banyak spesies kalau salmonella tiposa itu penyebab penyakit tipes sementara salmonella yang lain ini menyebabkan salmonellosis manifestasinya adalah gastroenteristik gastroenteristik ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan usus atau perut ini pembesarannya juga seribu kali selanjutnya kita ke bakteri P. aeroginosa ini pembesarannya seribu kali ini sama bentuknya batang warnanya merah termasuk gram negatif juga jadi dibandingkan ecoli dan salmonella ini yang paling panjang ukurannya paling panjang jadi ecoli lebih banding daripada salmonella salmonella lebih pendek daripada pseudomonas aeroginosa ini sama-sama pembesarannya seribu kali jadi memang untuk bakteri ini pembesarannya harus seribu karena ukurannya kecil berikutnya adalah diplococcus intracell jadi bakterinya itu yang ada di sini dia bentuknya kokus atau bulat dua dua bergandengan jadi bergombol dua dua maka disebut sebagai diplo kokus itu bulat diplo itu dua ini merupakan bakteri penyebab penyakit kelamin yang disebut sebagai GO atau gonoreo atau disebut juga sebagai penyakit raja singa yang biasanya menginfeksi pada kelamin laki-laki demikian tadi untuk praktikum pengamatan morfologi bakteri ya tentunya mahasiswa tadi sudah mengamati beberapa morfologi dari bakteri ya mahasiswa adalah penggambar dan memiliki nama spesiesnya serta diri-diri yang ada pada setiap spesies ya demikian untuk praktikum di ruta hari ini terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh